Selanjutnya pemeriksa PT Pakuon Jati TBK gencar melakukan ekspansi pusat perbelanjaan. Yang terbaru Pakuon meresmikan pembukaan pusat perbelanjaan di kawasan Superblok Pakuon Mall Bekasi yang terdiri di atas tanah seluas 3,6 hektare. Pakuon Mall Bekasi dikembangkan oleh PT Gerama Pramesi Sidi yang merupakan anak perusahaan dari Pakuon. PT Pakuon Jati TBK melalui anak usaha PT Gerama Pramesi Sidi secara resmi membuka Pakuon Mall Bekasi di Bekasi, Jawa Barat. Pakuon Mall Bekasi dirancang dengan luas area sewa atau net lessable 45.300 meter persegi. Pusat perbelanjaan ini merupakan bagian dari Superblok Pakuon Bekasi yang terdiri di atas selan seluas 3,6 hektare. Perseroan menjelaskan Pakuon Mall Bekasi menjadi bagian dari Superblok ke-6 yang dikembangkan oleh Puan. Sementara pusat perbelanjaan ini terintegrasi dengan 4 tower apartemen dan 2 hotel bertaraf internasional. Tower Amor dan Tower Bella telah memasuki tahap akhir pembangunan dan siap untuk diserah terimakan. Sementara 2 tower lainnya dan hotel masih dalam penelahap penyelesaian. Dengan luas 45.300 meter persegi dan tingkat akupansi lebih dari 95 persen, Pakuon Mall memperkenalkan standar baru dalam pengalaman belanja dan hiburan. Mall anjar ini dilengkapi fasilitas aktif atrium dan epitheater seat untuk menikmati acara berskala besar. Serta indoor wall climbing buat pencinta adventure. Sekedar informasi, total nilai konstruksi mall ini mencapai 843 miliar rupiah. Dengan keseluruhan pengembangan Superblok bernilai 2,4 triliun rupiah. Dengan beroperasinya Pakuon Mall Bekasi, total net lessable area dari seluruh properti berita Puan kini mencapai 881.300 meter persegi. Tahun ini, Puan menyiapkan dana belanja modal sebesar 2,1 triliun rupiah untuk ekspansi pusat perbelanjaan. Berbagai sumber IDX Channel.